Halo Assalamualaikum, senang sekali saya Despira Sahnas Bisa kembali menyapa kamu di OBS, obrolan bersama Sita Nala Di episode kali ini saya sudah bersama narasumber saya, yaitu Kepala Instalasi Sterilisasi Sentra dan Binatu Yaitu Ibu Karyawati Pinem, Eskap Nars Kita akan sedikit membahas tentang sterilisasi sentral dan binatu yang ada di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala Langsung saja kita sampai Halo Ibu Halo, halo sahabat OBS Perkenalkan nama saya Karyawati Pinem Saya bekerja sebagai Kepala Instalasi Sterilisasi Sentral dan Binatu di RSUP Dr. Sita Nala Cantik sekali Ibu bulu matanya hari ini Terima kasih Seperti membadai gitu, cetar membahana badai Sebelum ngomong-ngomong kita membahas tentang sentralisasi dan binatu ya Ibu ya Sebenarnya boleh nanya dulu gak sih, apa sih itu kepanjangan dari ISSB, RSUP Dr. Sita Nala dan itu mencakup apa aja sih Ibu? Kalau boleh tahu Ya baik, susah ya nyebutnya Iya SSB Jadi kalau di setiap rumah sakit awalnya dulu disebutnya dengan CSSD Lebih dikenal dengan CSSD sampai saat ini juga Jadi jarang ya disebut dengan instalasi sterilisasi gitu jarang orang nyebutnya Tapi CSSD Namun di bawah Kementerian Kesehatan itu CSSD dan Laundry atau Binatu itu udah disatukan menjadi ISSB Instalasi Sterilisasi Sentral dan Binatu Nah untuk instalasi sterilisasi itu atau disebut dengan CSSD itu Ada pun fungsinya untuk mensterilkan seluruh alat yang ada di rumah sakit Mulai dari kita penerimaan instrumen kotor Kemudian perendaman Kemudian langsung pencucian, dekontaminasi Dan kita nanti masuk ke pengemasan Kemudian sterilisasi Sampai nanti distribusi ke user masing-masing Itu untuk CSSD ya Namun kalau untuk Laundry atau Binatu Itu juga sama fungsinya untuk mencuci alat-alat tenun yang ada di rumah sakit Mulai dari kita pengambilan, penimbangan, kemudian pemilahan, pencucian Kemudian pengeringan, setrika, pengemasan Sampai juga distribusi ke unit masing-masing Semua tuh ya Bu ya Iya Dari awal sampai akhir benar-benar steril ya Iya Dari alat medis Kalau untuk yang CSSD harus Karena steril itu bagi rumah sakit itu harus harga mati Betul Nggak boleh, nggak steril ya kan Karena itu mencakup kesehatan juga Iya Untuk kita kebersihan Betul Kalau misalkan nggak steril Kalau nanti operasi Infeksi semua pasien Iya betul Iya jangan sampai Pokoknya kualitas kita dijamin lah ya Iya betul Makanya disebut dengan harus harga mati Benar harga mati Iya Iya Ibu Kalau boleh tahu nih Berapa sih frekuensi sterilisasi yang dilakukan untuk peralatan dan instrumen medis yang ada di rumah sakit umum pusat dokter Sita Nala ini Kalau frekuensinya tinggi ya Ada beberapa tahapan Mulai dari penanganannya, faktor resikonya, dan jenis-jenis alatnya Nah udah gitu penanganan untuk instrumen itu dibagi menjadi tiga Dibagi tiga Iya Dibagi menjadi tiga Pertama itu untuk penanganan instrumen kritis Instrumen kritis Iya Kedua instrumen non-kritis Kritis Iya Dan ketiga semi-kritis Itu ada bagiannya Jadi kalau untuk yang kritis ini seperti instrumen gunting Kemudian jarum Itu yang masuk ke dalam pembuluh darah Atau jaringan vaskuler Betul Nah itu harus penangannya secara kritis Sebenarnya harus kritis Iya Nah untuk penanganan yang semi-kritis Kalau yang semi-kritis itu alat-alat instrumen yang masuk ke mukosa Kemukosa ya Mukosa seperti ke dalam mulut Iya Kayak kita kalau operasi itu seperti pemasangan ETT pada saat operasi pembiusan Itu penanganannya itu semi-kritis Kemudian yang non-kritis Kalau non-kritis itu seperti stetoskop Karena dia hanya bersentuhan dengan kulit Dengan kulit betul Iya kulit yang utuh Nah itu ada tiga penanganannya Nah masing-masing itu harus sesuai dengan standar Dan sesuai dengan SOP Standar SOP Iya harus sesuai Karena kalau tidak sesuai Seperti yang kita bilang tadi ya Jadi kalau penanganannya hanya Yang tadinya kita semi-kritis Kita perguna penanganannya dengan kritis Maka nanti terjadi apa Instrumen itu tidak steril Dan bisa mengakibatkan infeksi Pada saat penggunaan alat-alat operasi Gitu Jadi Ibu Karewati ini tahu ya Semua alat-alat medis yang dipakai di ruang operasi Sampai stetoskop tadi ya Ibu Justru kan alat di kita itu banyak ya Banyak banget Apalagi saat ini frekuensi untuk tingkat operasi Di rumah sakit setanalah sekarang tinggi Berapa tuh Bu? Rata-rata itu 25-30 per hari Tinggi Sangat tinggi Jadi bisa dibilang ya rumah sakit kita ini mulai maju Maju bahkan udah maju Sangat maju besar Jadi peningkatannya signifikan banget Mulai dari saya Dari tahun 2015 Saya Dari 2015 Dari 2015 saya Sebagai kepala instalasi ISSB Belum sampai Seperti sekarang ini Secara signifikan ya Operasi kita itu sangat banyak saat ini Nah itu tadi penangannya Benar-benar kami juga harus sesuai dengan Dengan tiga langkah tadi Kritis, semi-kritis, dan non-kritis Ya begitu Hal-hal kecilnya diperhatikan ya Ibu Sangat diperhatikan Terus bagaimana Ibu memastikan Bahwa peralatan sterilisasi berfungsi dengan baik Apakah ada program pemeliharaan khususnya Ibu? Sebelum kita memakai Autoclub lah ya sebut ya Sebut ya Mesin autoclub Ya mesin sterilnya Jadi ada Pertama tahapannya Nah tahapan pertama itu yang disebut dengan bawidik Bawidik itu Jadi after Sebelum kita menggunakan Mesin tersebut Kita harus uji dulu Dengan uji bawidik Nah uji bawidik itu saya mungkin bisa contoh Boleh-boleh Biar aku tahu juga Jadi seperti ini Nah kalau ini Ini After Ya Ini sebelum masuk ke dalam mesin Kita masukkan ke dalam mesin Ini Nah ini namanya bawidik Dimana fungsi bawidik ini adalah Memperifikasi kinerja dari mesin tersebut Nah jadi Jadi kita bisa melihat bahwa Dari Bawidik ini Apakah sudah Bisa Chamber itu dipergunakan nanti Karena kita memastikan Penetrasi uap Yang ke dalam semua area yang steril Nah Kemudian setelah kita masukkan Kita uji coba selama 15 menit Masuk Ke dalam mesin Kemudian nanti setelah 15 menit Keluar Hasilnya begini Ya Jadi ini Tadi After Ini Before Jadi dia semua Hitam Semuanya Apabila Disini ada yang masih kuning Atau sela-selanya kuning Disini Maka Mesin itu tidak layak Untuk kita pakai Untuk disterilkan Jadi ada alatnya Untuk mendeteksi ya Ada Ada Nah setelah Berhasil seperti ini Baru kita mulai Memasukkan instrumen Yang akan kita sterilkan Kedalam mesin Bahwa Benar-benar Mesin ini Sudah layak kita pakai Betul Betul Begitu Ya kualitasnya Sungguh canggih Sebagai mana Memonitoring Dan dokumentasi Hasil Sterilisasi Alat medis tersebut Ibu Nah Kalau kita dokumentasikan ya Jadi Mesin itu Atau hasil dari Sterilisasi itu Kita Dokumentasikan Kita monitoring Pertama itu Yaitu Monitoring Fisika Fisika Kemudian Monitoring Kimia Fisika Kimia Iya Dan ketiga adalah Biologi Biologi Iya Seperti mata pelajaran Iya Benar Karena kita kan Apa ya Terkait Kalau mesin-mesin itu kan Kimia memang ya Kimia memang Ya Jadi Kalau mesin Monitoring dari Fisika itu Pada saat Kita Memakai mesin Nanti ada Tertera Di depan Layarnya itu Kita harus Monitoring dari Suhu Suhu Suhunya Terus Waktunya Tekanannya Itu harus kita Lihat Jadi User harus Melihat selalu Pada saat Berjalan mesin Tersebut Itu dari Kita pantau Itu namanya Indikator Indikator Fisik Fisik Iya Nah Kita lihat Melayak enggak Terkadang Mesin itu Error Suhunya Enggak stabil Suhu Mesin steam itu 132 Sampai 134 Dajar Celcius Kalau Dia di bawah Itu Berarti Tidak layak Kita harus Pakai Nah Makanya Kita harus Pantau Selalu Selalu Dipantau Selalu Untuk Melihat Apakah Mesin tersebut Sudah Bekerja Dengan baik Begitu Maksimal Kemudian Indikator Kimia Indikator Kimia itu Disebutnya Seperti ini Loh Mbak Des Apa tuh Saya Jadinya Saya bawa nih Iya gak apa-apa Sahabat OBS Di rumah Juga pasti Pengen tahu Iya Apa sih Sumpah Tadi aku juga Awalnya gak tahu Tapi karena Ibu Karyalat Dijelasin Aku sedikit-sedikit Paham Kalau indikator Kimia itu Disebutnya Seperti ini Indikator Jadi Kita masukkan Kedalam Kemasan Yang akan Kita steril Contoh ini Set Instrumen Operasi Seperti Apendiktomi Ini udah Ketsusun Baru kita Taruh di atasnya Di dalam Permukaannya Kemudian kita Kemas Dengan poces Namanya poces Iya Nah Kemudian Baru kita Masukkan Dalam mesin Keluar nanti Dari mesin Dia akan berubah Warna Mbak Des Dia berubah Ini yang saya bawa Ini yang udah before Oh ya udah ya Contohnya begini Kalau dia Belum masuk Dia polos Seperti ini Warnanya Warnanya Ini ada dua Saya bawa indikator Dan indikator ini Ada kelas-kelasnya Ini kelas 4 Ini kelas 5 Oh Ada kelasnya Ada kelasnya Lebih tinggi kelas 5 Itu yang lebih bagus Semakin tinggi kelas Ya semakin tinggi kelas Semakin Baik Baik Karena dia untuk Paparan Paparan sterilisasinya itu Dia lebih tinggi Gitu Nah Jadi dia langsung Berubah warna Menjadi ini Dikatakan bahwa Dia juga salah satu Indikator Dikatakan layak Alat tersebut Sudah steril Betul Ya Nah Nggak satu Monitoring kita Tadi udah Dari mesin ya Kalau dari mesin tadi Itu kan Fisika Kemudian yang Dari kimia Itu untuk Instrumennya Ada satu lagi Yang disebut dengan Indikator Biologi Biologi Iya Kalau biologi itu Dia ada Seperti kuman Seperti kuman Iya Di dalam Ada rapid test Namanya Saya mungkin Tadi nggak bawa ya Harusnya tadi Saya bawa ya Ada lagi tuh Ada lagi Nah itu Dia di dalamnya Ada kumannya Nah Kuman tersebut Kita masukkan Kedalam Mesin Pada saat Kita meneterilkan Mesin tersebut Jadi bisa tahu tuh Kuman itu Bahkan musnah Atau tidak ya Jadi kuman itu Kuman yang resisten Resisten Kita cari kuman resisten Jadi misalkan Untuk steam itu Kalau steam itu Namanya Kumannya itu Yaitu Geobasilus Geobasilus namanya Nah kita masukkan Kedalam mesin Pada saat Kita menyeterilkan Kemudian Setelah Keluar Kita melihat Apakah sudah Mati Kuman itu Kita inkubasi Kita punya alat Namanya rapid test Rapid test Nah Kemudian Autoreader Rapid test tadi Kita masukkan Kedalam autoreader Menggunakan kuman itu Iya Jadi kita inkubasi Mati nggak kuman itu Benar Nah Jadi ada satu Di uji Ada satu Dimasuk Di kontrol Pada saat yang uji Itu masuk ke mesin Yang kontrol ada Di mesin Autoreader itu Nah kita sandingkan Dia di Mesin tersebut Nah Nanti ketahuan Apakah nanti Kuman itu sudah mati Atau masih hidup Benar Kalau kuman itu Sudah mati Maka Layak steril Iya Contohnya dari kuman itu Iya Kuman yang resisten Sekalipun Bisa mati Dia bisa mati Maka dicari Kuman yang sangat resisten Jadi Untuk menguji Untuk pakaian-pakaian Yang disitu Bisa bersih ya Alat-alat Instrumen Ya Instrumen tersebut Bisa steril Dengan baik Kuman aja mati kan Apalagi Instrumen tersebut Bisa kebayang ya Sahabat OBS Betapa sterilnya Alat-alat medis Di rumah sakit umpesat Dokter Sita Nala Betul Luar biasa Nanti mungkin Mbak Des bisa main Ke kita Ke ruangan kita Iya Boleh aku pengen tau Sesteril itu Benar-benar sangat steril Betul Nanti mungkin Mbak Des penasaran ya Iya Apa yang disebut Yang indikator biologi ya Yang kuman itu Seperti apa ya Betul Nanti mungkin Mbak Des boleh main Boleh-boleh Aku jadi kepo Iya Ada standar Atau pedoman Yang digunakan Untuk sterilisasi Peralatan medis Di rumah sakit umpesat Dokter Sita Nala Ini gak bu Ya jelas Jelas ya Jelas ya Jadi Kita itu Memakai pedoman Pelayanan Sterilisasi Pedoman Sterilisasi Iya Jadi Dalam dunia Sterilisasi ini Juga ada Organisasinya Oh ada Organisasi Ada organisasi Yang kita bisa belajar Di dalamnya Dan itu juga Menyangkut ke Internasional Internasional Iya Mencakupnya ke Internasional Bukan nasional Bukan organisasi Jadi kalau misalkan Di Indonesia itu Banyak ya Mbak Des Ada tiga lah Organisasi Mungkin gak Mungkin saya sebut Satu persatu ya Yang ikuti aja Jadi kami yang Mengikutinya aja Gitu Nanti Jadi yang layak Yang kami Banyak Ilmunya yang kami Dapat Gitu Nah ikuti dari Pedoman tersebut Kemudian setelah Kami buat Pedoman Maka kami buat SOP Buat SOP Tentu pasti ada SOP nya Ada Jadi itulah Standar kita Untuk mengerjakan Mulai dari Kita menerima Sampai kita Distribusikan Ada semua Pedomannya Dan itu juga Sudah kami Asesmen Sudah di Asesmen Ya karena kami Juga Mengikuti Standar-standar Yang berlaku Seperti Standar-standar Dari Nasional Internasional Juga kami Ikutin Gitu Luar biasa Terus nih Aku mau lihat Ini tadi ada Sertifikat Ini tuh Sertifikat Ada Sertifikat Dan akreditasinya Yang dimiliki Oleh area Sentralisasi Binatu Di rumah sakit Umpesat Dr. Sitanala Ini ya Jadi gini Mbak Tahun 2023 Kami mengikuti Hero Award Hero Award Ya Jadi kami Mengikutinya Biar apa ya Biar Instalasi Sterilisasi Kami ini Layak Atau bisa Diakui Gitu Ini kami Secara nasional Mbak Nasional ya Kami nasional Itu dapat Juara 3 Luar biasa Tepertahan Lu Juara 3 Ini Juara 3 Kami dapat Juara 3 Nah Ini kami juga Lama ya Karena kan Dinilai dulu Kemudian Nanti kami Ngirim assessment Oh dikirim Kirim Sesuai dengan assessment Semua yang dikirim ke kita Dan assessment Yang harus kami isi Kami isi satu per satu Nah Kemudian kami kirim Seleksi lagi Oh diseleksi lagi Seleksi lagi Pertama itu Seratusan ya Yang mengikuti Yang mengikuti Iya Mengikuti ini Berarti kita bersaing Dengan rumah sakit Rumah sakit lain Iya bener Nah kemudian Masuk kami 48 besar Oh happy tuh ya Iya Kemudian masuk lagi Kami 7 besar Ke 48 Terus ke 7 besar 7 besar Lalu Lalu The 3 winner Jadi juara 3 tuh ya Jadi juara 3 ya Suatu kebanggaan juga ya Buat kami ya Dapat juara 3 Gak apa-apa Karena kami memang Mengikutinya Sesuai dengan standar kami Kami gak mau Artinya gini Kita kan bisa aja ya Mbak Des ya Menyulap-nyulap Baratnya yang mau disurvey nih Yang mana Oke Contohnya Nah kan kami bisa aja nih Penempatan tadi Instrumen yang Kacau balau nih Baratnya nih ya Contoh Tapi kami Rapikan Dalam suatu sesaat Percuma Percuma Untuk apa ya Untuk apa Dapat juara satu juga Kalau hanya settingan Betul Tapi ini asli ya Kalau ini kami saya asli Asli apa adanya Memang inilah kami Gitu Nah pada saat Survei juga ke Oka Inilah Oka Nah dari situ Kita akan dapat belajar Betul Apa kekurangan kita Kenapa tadi kita dapatnya Menjadi juara 3 Kenapa gak juara 1 Kan begitu Ya tapi kan Nasional ini ya Hampir seluruh Masakit yang ada Di Indonesia kan Ibu Iya Jadi Sayangnya jadinya Gimana ya Oke lah inilah Kadan Inilah kami Inilah CSSD kami Gitu Kami gak mau menyulap-nyulap Gitu loh Yang penting Benar ini realnya Faktanya Faktanya Gitu Karena kita butuhnya fakta Iya Tapi next ke depan Pasti akan dipanai Ada 2026 Kami akan mengikuti Apsik Apsik The Asia Pacific Society Infection Control Itu juga terkait Asia Semoga kita bisa juara lagi Iya amin Kami mungkin akan berusaha ya Semaksimal mungkin Untuk Rumah Sakit Pusat Dokter Sita Nala Degi Sita Nala Tercinta Betul Aduh Seru banget nih Ngobrol sama Ibu Karyawati Aku happy Iya mbak Terus Ada gak sih Kebijakan rumah sakit Terkait pelatihan staff Dalam melakukan Sterilisasi peralatan medis Tentu ada mbak Kalau kita tidak pelatihan Pasti ada Tentu Staff saya juga gak akan mengerti Proses-prosesnya Jadi itu sudah harus Secara akreditasi aja deh ya Secara akreditasi Kalau rumah sakit Sudah terakreditasi Wajib Staff itu mempunyai Sertifikat pelatihan Dari tempat bekerjanya Contoh Kayak HD Juga pasti ada sertifikat dong Mereka Salah satu Nah juga sama Kami juga CSSD Juga ada sertifikat pelatihan Begitu juga dengan Binatu Atau laundry Binatu dan laundry Itu sudah Ibaratnya memang Sudah kewajiban Di poin-poin akreditasi itu Ada Bahwa Pelatihannya udah Tersertifikasi atau belum Gitu Ada pelatihannya Semua Staff saya sudah Mengikuti pelatihan Walaupun masih tingkat dasar ya Ada yang dasar Ada yang sudah lanjutan Nanti kita bertahap Ya kan awalnya dari dasar dulu Dari dasar dulu Nanti kemudian kita akan Tingkatkan lagi ke yang lanjutan Bertahap Karena butuh biaya juga Betul Terus bagaimana Ibu memastikan bahwa Staff ibu ini Mematuhi prosedur sterilisasi Yang benar Karena itulah pentingnya Pelatihan Dari pelatihan itu tadi ya Dari pelatihan tersebut Mereka sudah Terbina ya Jadi udah mereka Pada saat pelatihan Karena dari pelatihan tersebut Kita diajarkan itu Dari mulai Penerimaan itu Seperti apa sih Penanganan instrumen itu Yang masih kotor Seperti apa Penanganan instrumen Yang pada saat kita Dekontaminasi itu Seperti apa Penanganan pada saat Kita pengemasan juga Seperti apa Sterilisasi juga Begitu Penyimpanan bahkan Betul Nah penyimpanan juga Kita harus lihat Kadar luarsanya Iya benar Udah gitu Kita uji juga dengan Visual Dengan mata Apakah Instrumen tersebut Terbuka gak Bungkusnya Nah Itu makanya Mereka sudah Terbina ya Artinya udah Dapat pelatihan tersebut Dengan pekerjaan Yang mereka lakukan Sehari-hari itu Mereka menjalankan Sesuai dengan SOP SOP Iya Benar Ada gak sih Prosedur standar Untuk pencuncian pakaian Dan linan medis Di area Binatu Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Sitanala Ini kan berbicara dengan Laundry ya Tadi kita CSSD ya Sekarang kita Laundry nih bahasnya Sekarang kita beralih Ke laundry Baik Kalau laundry juga Pasti ada Karena laundry itu Sama ya Dengan CSSD Alurnya juga One way flow One way flow itu Sekali alur Tidak boleh Bolak-balik silang Karena kalau dia silang Kita bolak-balik silang Antara ruang dekon Ke ruang pengemasan Kemudian ke ruang Sterilisasi Itu akan muncul Silang Penyakit tersebut Akan Kuman-kuman Yang tadinya ada Di ruang dekon Bisa ke bawah Bisa pindah Betul Iya Makanya kita Dari mulai pengambilan Ada jamnya Penerimaan pun Ada jamnya Sama dengan binatu Binatu juga One way flow One way flow Iya Jadi kita sesuai dengan Kebijakan Mengikuti arus ya Iya Jadi ada pedobannya juga Kemudian Ada SOP-nya juga Dari penanganan Misalkan nih Dari mulai kita Penerimaan linen Juga ada SOP-nya Kemudian Kita mulai penimbangan Ada SOP-nya Penimbangan juga Iya Kemudian Kita ke Mesin pencucian Mesin pencucian Ngomong-ngomong Mesin pencucian nih ya Ibu Di rumah sakit Umum pusat dokter Sitanala CSSD SD ini Mempunyai Mesin apa aja sih Ibu Oh sekarang kita bahas CSSD lagi nih ya Tadi kan laundry nih ya Oke Kalau Belum bahas mesinnya tadi Ya kalau belum bahas Mesinnya tadi ya Mbak Des Mesin kita itu Iya tuh kan Canggih kan Jangan sampai tuh Terlewatkan Iya Mesin kita itu Paling canggih Di Sitanala itu Kita mempunyai Tiga mesin Mbak Des Mesin steam Mesin steam Iya Mesin steam itu Mesin suhu tinggi Atau disebut dengan Otok Otok Tiga Kemudian Mesin washer Mesin washer itu Mesin pencucian instrumen Nah itu kita juga punya dua Punya Nah kemudian Kita juga punya Mesin Drying cabinet Drying cabinet itu Fungsinya Untuk mengeringkan Seperti selang-selang Selang itu kan Tidak boleh Masuk ke mesin Kalau dia tidak Benar-benar Kering Kalau kita masukkan Ke mesin Suhu Rendah Dia akan Error Gak boleh Jadi sedikit Tetes pun Dia tidak boleh Ada Benar-benar Harus kering Iya Jadi itulah Fungsinya Mesin Drying cabinet Nah kemudian Setelah kita selesai Keluar dari Mesin washer Pasti ada ya Sisa-sisa Sedikit Mesin Air Kemudian Kita masukkan Kedalam Mesin Drying cabinet Nah jadi Untuk fungsinya Mengeringkan Tidak ada lagi Menempel Cairan Atau air sedikit pun Baru kita bisa Masuk ke mesin Steril Itu fungsinya Drying cabinet Kemudian Kita punya Mesin Suhu Rendah Suhu rendah Seperti apa tuh Kalau yang suhu rendah Suhu rendah itu Fungsinya Untuk Mensterilkan Misalkan Dari bahan plastik Karet Yang tidak bisa Masuk ke mesin steam Mesin steam itu kan Suhunya 121 Sampai 134 Derajat celsius Bisa bayangkan Masuk Kalau plastik Langsung Melenah Hancur Lebur Dia kan Jadi air Jadi kita punya Mesin yang Suhu rendah Yang suhunya 55 derajat celsius Fungsinya Untuk Mensterilkan Yang Tidak bisa Masuk ke mesin Suhu tinggi Oke Gitu Ada dua Ada suhu-suhunya Setiap alat itu ya Ya Ada suhu-suhunya Benar Nah kita punya Ada Tiga mesin Suhu rendah Sangat canggih ya Rumah sakit Pusat dokter Sita Nala ini ya Sampai mesinnya pun Sampai dipikirkan Segitu matangnya Untuk alat-alat Karena kan kita Persiapan ke rumah sakit Kita ini kan Maju meleset Iya betul Betul Iya jadi sekarang Kita udah fair-fair nih Mesin kita udah siap Menerima Operasi yang banyak pun Kita sudah Selesai Siap nih Sudah jadi aku bayangkan Sudah aku bayangkan Terus nih Ini kita balik lagi nih Ke laundry ya Bu ya Bagaimana cara Menangani pencucian linen Yang terkontaminasi Atau yang sangat berisiko Tubuh Wah bahaya nih Jadi kalau linen Terbagi menjadi dua Oh terbagi menjadi dua Linen infeksius Dan linen Non infeksius Apakah beda nih Bu hati penanganannya Kan begitu ya Ya Tentu beda Gitu Kalau linen Yang infeksius Dia harus masuk Kedalam mesin Yang suhunya 70 Sampai 90 derajat Celcius 70 Sampai 90 derajat Celcius Iya dan kita juga punya Mesin barier Barier Mesin barier itu Mesin yang double door Double door Iya Double door itu Masuk Masuk lewat sini Mbak Des Sudah Bersihnya Pintu sampingnya Ada dua Dua pintu Pintu Iya Itu kan fungsinya Sangat bagus ya Iya Untuk mencegah Sisa-sisa kuman Yang ada disini Kita terima sana Sudah Kering Sudah kering Iya Nah Kemudian Kalau untuk linen Yang non infeksius Itu Mesin cuci biasa Karena gak terlalu Mengkhawatirkan ya Iya Kalau yang Mesin Mungkin Mbak Des Bingung ya Mesin infeksius itu Linennya masuk Apa aja ya Kan gitu ya Betul Betul Mungkin sahabat OBS Juga akan Tanya sama Apakah cuma baju Kayak gini Masuk infeksius Makanya baju saya Walaupun saya berkejar Di rumah sakit Kan suka warah wiri Kemana-mana Gitu Iya Kalau kayak seperti kita Ini masuknya Linen non infeksius Non infeksius Kalau yang infeksius Itu Seperti Pasien-pasien Atau Linen pasien itu Yang sudah Terkontaminasi Yaitu Kena cairan Tubuh pasien Kena cairan Tubuh pasien Jadi seperti Darah Benar Darah Terus BAB-nya Pasien Purin Keringat Itu termasuk Linen yang Terkontaminasi Itu wajib Dimasukkan Kemesin Cuci Infeksius Mungkin Mbak Des Nanya lagi ya Kalau misalkan Baju orang-orang Pasien yang HIP Nah Iya itu HBS HBS HG Kita juga ngeri kan Kalau HIP Apakah Tercampur Tercampur Ibu coba dijelasin Untuk sahabat OBS Di rumah Jadi mungkin Banyak masyarakat Yang takut ya Untuk Jangan-jangan ini Pakaiannya Pasien yang HIP Dibuang ya Saking takutnya Takut terinfeksi Karena image-nya Kalau HIP Kan menular ya Begitu Walaupun padahal Mbak pakaian Yang penting kita Nggak Terdekat air liurnya Dia Atau darahnya Dia kan Jadi gini Mbak Des Seringkali memang Salah paham ya Jadi takutnya Kalau orang-orang Pasien yang HIP itu Linannya dibuang Nah enggak Mungkin banyak juga Pertanyaan Jadi penanganan Linan infeksius itu Termasuk penanganan Linan HBS Agen yang positif Atau yang Orang-orang yang HIP Tapi tetap dicuci Atau dibuang Dicuci Dicuci Itu tadi Masuklah ke Dia tergolong Dari linen infeksius Karena Dia masuk ke mesin itu Yang dengan suhu 70 sampai 90 derajat celsius Itu kan sudah mati Kumannya Mati ya Aman berarti ya Ya aman Nggak usah takut ya Nggak usah takut Nggak usah takut Nah kemudian Masuk ke mesin Pengering lagi Mesin pengering Suhunya juga 50 sampai 70 derajat celsius Wah panas juga Itu ibu Iya Kemudian masuk lagi Mesin setrika Setrikanya Mesin setrika juga Suhunya seperti itu Mati tuh ya Kuman Nah dari yang Angwal aja Sudah mati Kemudian masuk Mesin pengering Masuk mesin setrika Jadi aman Jadi nggak usah khawatir Jadi terkadang kan Takut ya Waduh ini Linen orang HIP Waduh ini Linen orang yang Hepat Iya namanya disini Banyak pasien Pasien kan Namanya rumah sakit Iya justru Kalau rumah sakit Juga harus penangannya Seperti yang saya bilang tadi Ada linen tergolong infeksius Dan ada linen infeksius Nggak perlu khawatir ya Sahabat OBS Iya Dijamin Kebersihannya Dan steril sekali Terus Apa jenis mesin cuci Pengering Dan peralatan lain Yang digunakan Di area binatu Di rumah sakit umum pusat Dr. Sitanala Oh ya Dari alat mesin cuci Pengering Oke Tadi sudah saya sebut ya Kalau infeksius dan non infeksius ya Kalau yang mesin Kita punya mesin barrier itu Ada Dua Ada dua Dengan kapasitas itu 70 kilo Dan 35 kilo Iya Kita punya mesin barrier Banyak juga sih 75 kilo Kemudian kita juga punya Mesin yang non infeksius Karena kita punya dua ruangan Tidak boleh disatuin Iya Betul Infeksius dan non infeksius Terpisah ya ibu Terpisah Harus terpisah Kemudian kita punya Mesin Untuk yang pengeringnya itu Ada empat Ada empat Ada empat Mesin pengering kita Nah untuk mesin setrika kita itu Ada Dua Untuk roll Yang sepanjang 2 meter Alat setrikanya Sepanjang 2 meter Sepanjang 2 meter Kita punya dua Dan kemudian Kita punya mesin fresh Mesin fresh Mesin fresh itu fungsinya Untuk linen-linen yang Seperti baju begini Yang ada kancingnya Terpisah juga Ya terpisah juga Karena kan penanganannya beda ya Mbak Desa Kalau kita masukkan Linen atau baju Kemesin roll Itu pecah-pecah Nanti semua Habis kancingnya Hilang langsung Tersailang Ini kemana kancing baju Sayang Mungkin satu lagi ya Mbak Desa Mungkin Suatu apa ya Kebanggaan juga Buat kita RSUP Dr. Sitanala Kita bisa menjadi Saat ini Menjadi unit itu Yaitu unit Revenue Center Revenue Center Unit yang bisa dibilang Menghasilkan Menghasilkan Ya kita Karena kita menerima Cucian dari luar loh Oh kita menerima juga Dari luar Nah untuk rumah sakit yang lain Mungkin ya Yang menonton OBS ini Boleh langsung Konsultasinya kemana bu Ke ibu langsung Boleh Langsung tuh Jangan tunggu Apalagi lah Pokoknya langsung Mau laundry silahkan Rumah sakit Pusat Sitanala menerima Menerima laundry dari luar ya Ya kita menerima Cucian dari luar Dari rumah sakit Kita ada dua Kita terima Ada dua Ya jadi saat ini Kapasitas kita itu Sehari itu 2,5 ton Mbak 2,5 ton sehari Sehari Luar biasa Itu setiap hari Sangat menghasilkan Sekali itu Ibu Karyawati Betul Mungkin ke depan Kita akan inovasi lagi Untuk pengembangan laundry lagi Dan kita saat ini Juga sudah membuat Linen sendiri Membuat linen sendiri Linen mandiri Linen mandiri Ya jadi kita Kita hitung kos ya Mbak ya Kalau kita beli Linen di luar Itu kan satu lembar linen itu Harganya misalnya sampai 300 Sampai 350 per lembar Sayang sih Nah kita tinggal beli bahan Kita buat sendiri Buat sendiri Kita buat selimut sendiri Kita buat sarung bantal sendiri Kita buat spray sendiri Jauh banget Kosnya beda Mbak Benar Kalau kita beli dengan Jahit sendiri Iya Adakah yang menjahitnya Ada Mbak Ada juga Kita punya mesin jahit Kita lengkap Mesin obras kita ada Ada Jadi Dan saya juga bisa jahit loh Selain bisa jahit Bisa apalagi Ibu Menyanyi mungkin Soalnya aku suka lihat Ibu tuh Jadi apa sih Pemandu suara Boleh lah nanti Dicoba ya Ibu Multitalenta Ibu Karyawati ini loh Sahabat OBS Oke Untuk terakhir nih ya Ibu ya Apa ada kebijakan Atau pedoman Khusus Yang diterapkan Untuk pencuci Dan pengelolaan Linen medis Ada Ada ya Pasti ya Sama ya Seperti perlakuannya CSSD ya Ini semua juga ada Peromannya Bahkan Laundry Dunia Laundry juga Punya organisasi Mbak Ada juga ya Iya Jadi dunia Laundry Juga punya organisasi Dunia CSSD Juga punya organisasi Nah dari dasar Kita mengikuti Pelatihan Dari organisasi tersebut Mengikuti pelatihan Mengikuti pelatihan Staff Laundry juga Ada pelatihannya Ada ya Semua harus wajib Mereka mengikuti pelatihan Paling tidak dasar Dasar Jadi ada Kami membuat pedoman Kami membuat pedoman Kemudian kami juga Membuat SOP-nya Jadi masing-masing Yang kami kerjakan itu Ada SOP-nya Semua staff saya itu Bekerja sesuai dengan SOP Seperti tadi ya Untuk Bagaimana nih caranya Penanganan Linen infeksi Infeksi Apakah staff saya pakai APD Harus Kalau enggak pakai APD Dia juga ngeri Iya Terkontaminasi Betul Itu linen-linen tadi Yang kita enggak tahu Bahwa dia itu Takutnya dia kena HIV Atau dia ABCG-nya positif Tidak ketahuan Kan begitu Nah itu Kalau tidak SOP-nya SOP-nya Penanganan untuk Linen cuci yang infeksius Ya keselamatan karyawan Juga tetap ya Nomor satu ya Harus Karena kan Investasi yang besar Kalau karyawan ya Betul Dijaga Iya Betul Mereka kan Kita butuh mereka Karena mereka juga Udah tertata Akhirnya udah tersertifikasi Udah juga Mereka udah mengerti Penanganannya Bagaimana nih Harus saya tangani Dengan cucian yang infeksius Nah bagaimana nih Cara nangani yang non infeksius Kemudian sampai nanti Ke pengemasan Kemudian nanti mereka Packing Packing itu kan Menurut bagian-bagiannya Mbak Jadi mungkin kita enggak Bukan hanya sekedar Mencuci saja nih Mencuci Setrika udah selesai Tidak juga Jadi Dari setiap rumah sakit itu Seperti yang kami terima Ada dua rumah sakit Itu beda-beda Beda-beda Cara melipatnya Cara melipatnya Oh dari melipat juga ada caranya Beda Beda cara melipatnya Nah itu kan suatu ilmu juga Buat mereka Dan juga mereka harus tanamkan Oh iya Rumah sakit ini Dia harus melipatnya seperti apa Betul Apa itu menjadi ciri khas mungkin Iya jadi mereka sudah hafal Rumah sakit A Melipatnya seperti apa Rumah sakit B Melipatnya seperti apa Sangat detail ya Mutu pun kami jamin Betul Karena tidak ada yang disebut Dengan re-wash Re-wash itu artinya Mencuci ulang Kita cuci Ada noda Itu artinya re-wash Nah itu kita harus Minimkan re-wash tersebut Re-wash kita itu 0,5% Itu harus kami capai Itu ada SOP nya Dan juga ada panduannya juga Gitu Nah bagaimana caranya Mutu kami bisa 0,5% Itu tadi Kita kerjakan Sesuai dengan SOP Bagaimana penanganan Linen infeksius nya Karena linen infeksius kan Noda yang darah-darah Iya Noda fesis Noda darah Pasien apa Kita kata tau Itu jangan sampai Kita distribusi masih ada Noda darahnya Itu namanya re-wash Nah Harus sudah bersih ya Jadi 0,5% Itu harus kami jaga Karena kalau gak kami jaga Kami pasti akan Dikomplain oleh user Iya Jangan sampai ya Iya Tapi belum pernah kan ya ibu Kami berusaha Berusaha semaksimal mungkin ya Berusaha Nah itulah Kenapa kita harus edukasi Stab-stab kita Terkadang kan Stab ini juga kadang Mungkin karena capek Atau lelah Gitu ya Terlewat nih Satu Kekirim Ke user Bahwa masih ada Noda darahnya udah terkirim Gitu Nah itu artinya kita Benar-benar harus Edukasi Selalu Ke stab-stab kita Yang ada di CCS Dan Laundry Oke Terima kasih ibu Atas informasinya Nih aku jadi tambah wawasan Makasih juga Udah menyempatkan hadir nih Di OBS ini Di tengah kesibukan laundry Yang 2,5 ton Itu setiap hari Semoga Makin berkembang ya ibu ya Amin Amin Terima kasih ya ibu Sama Oke Itu dia Bincang-bincang sedikit Mengenai sterilisasi sentra Dan Binatu Semoga bisa menambah Wawasan sahabat OBS Yang ada di rumah Jangan lupa untuk tetap Mendukung podcast ini Dengan cara Subscribe Like Comment And share Melalui channel kami Di bawah sini Sampai jumpa Di episode selanjutnya Sita Nala Melesat Menuju Indonesia Emas 2045 Terima Terima